Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini ya teman-teman Channel Kazuyo Inventory ya teman-teman Pada video kali ini kita akan Ngebuat dan ngerakit lagi Teman-teman dan nge-review Lightbricks minifigure Yang bertambahkan Jura Sigvard Atau Dinosaurus ya teman-teman Nah karena ini Jura Sigvard Maka itu adalah Dinosaurus Ya teman-teman Nah kita sudah ngeoleksi Kemarin-kemarin kita sudah ngeoleksi yang ini ya teman-teman Part 1 Part 2, part 3 ya teman-teman Ini sebudah yang mirip Indiana Jones Ini juga ada ya teman-teman Ini juga, ini juga, ini juga ya teman-teman Sampai Sisa 2 ini saja ya teman-teman Nah pada video kali ini Kita akan nge-review nya ya teman-teman Nah untuk Pertama mungkin ini saja ya teman-teman Nah yang tulisannya Roar ini Baiklah Ini mungkin kalian ingin men-scan nya ya Kalian silahkan screenshot jika ingin men-scan nya Untuk nama dari Lego ini Jika kadang-kadang juga ada yang komen ya kan Gimana belinya Belinya itu di Tokopedia Dengan kode SIABLOCK Tulis aja SIABLOCK ya teman-teman Nah Tapi ini Yang standar sih Namanya sih Biasanya sih memang agak mahal ya teman-teman Kita buat saja teman-teman Mungkin dari ini dulu ya Kita rakit secara perlahan Nah jadi seperti ini ya teman-teman Seperti ini Ini adalah Lahan yang sudah jadi ya teman-teman Memang sudah saya Terlebih dahulu menjadikannya Tapi jika kalian ingin melihat Coba kita bongkar Pasang lagi ya teman-teman Itu sebenarnya disininya sudah ada ya teman-teman Nah Hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya Nah Bahkan disininya juga Mirip ya teman-teman Agak beda ya Yang biasanya itu dimasukkan terlebih dahulu Misalkan seperti ini ya teman-teman Nah dimasukkan yang ini langsung ada di Tangan ya teman-teman Nah Ini kita 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 lepas ya teman-teman Supaya kalian tahu bagaimana isi dalamnya Nah seperti ini ya teman-teman Nah karena ini juga mungkin akan menjadi Di video pendek ya Nah Oke teman-teman Nah kita pasang sekali lagi Dan seperti itulah hasilnya teman-teman Karena ini Tapi ini lumayan bagus ya teman-teman Karena memiliki jari ya Jari yang lumayan ya Disini juga kita Bisa pasang di bricks Bricks yang kotak-kotak begini ya teman-teman Yang dia disininya Sehingga dia bisa lengket ya teman-teman Nah oke Untuk videonya kalian silahkan lihat ya teman-teman Nah bahkan ini pun sebenarnya bisa dilepas ya Nah ini bisa dilepas Nah tapi bisa kita pasang lagi Nah tanpa khawatir teman-teman Dan ini ada ikannya Nah Tapi itu ikannya tidak bisa lengket ya Hanya bisa Seperti ini saja ya teman-teman Baiklah Ini adalah review dari yang pertama ya teman-teman Sesuai dengan gambar ya Nah Oke teman-teman Kita akan lanjut ke Yang ini lagi ya teman-teman Oke Kita Untuk sekali lagi kita perlihatkan ya teman-teman Nah kualitasnya juga lumayan bagus ya Untuk harga yang 12 sampai 15 ribu ya teman-teman Per kotaknya ya teman-teman Oke Kita lanjut ke yang ini ya Baiklah Nah lihat lagi sekali lagi teman-teman Ini kita dapat hanya 15 VCS Dan ini ya teman-teman Ini memang Hanya seperti ini ya Saya sebut saja Ini dia memiliki Dinosaurus yang leher panjang Teman-teman saya tidak lihat namanya ya Oke Teman-teman Kita buka saja ya VCS Nah Oke ya teman-teman Kita dapatkan kepalanya ya Kepalanya seperti ini ya teman-teman Panjang ya Dia jika kalian ingin lihat bagaimana panjangnya Ini seperti ini ya Nah Seperti ini pulpen Nah kalian bisa ukur sendiri Ya kita pasang secara perlahan ya teman-teman Kualitasnya juga bagus ya Warna hijau seperti ini ya Nah Kita pasang secara perlahan Seperti ini Nah dan dia bisa diputar lagi ya teman-teman Baiklah Setelah itu kita pasang yang besarnya Kita juga dapat dua kaki ya Empat kaki dua kecil Baiklah Nah kita pasang seperti ini teman-teman Dan jadilah dia Jadilah dia ya teman-teman Jurassic Park ya teman-teman Yang panjang lehernya teman-teman Nah jadi ini akan menjadi video aja Video terakhir ya teman-teman Sekarigus untuk nge-review yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman Kita lihat kembali ya Dalam kilasan balik ini ya Ini seperti ini ya teman-teman Sangat bagus ya Nah dan ini juga Dan kemudian yang lain ya teman-teman Kita taruh berpasangan saja ya Taruh berpasangan Kemudian yang lain juga ada ya teman-teman Taruh berpasangan Ini juga ya Nah Tunggu sebentar Satu dua tiga Kita pasang seperti ini Kita review lagi ya teman-teman Kilas baliknya Karena ini juga last part ya teman-teman Ini kita Kita lihat perbedaan ya Oke ini kelepasan ya teman-teman Nah kelepasan kita Kita taruh disini saja ya Oke nah Jadi dia bermacam-macam ya teman-teman disini ya Ini dari yang part satu itu ya teman-teman Nah jadi kita kumpulkan disini Ada empat dinosaurus Dan itulah ya teman-teman Ini sepertinya ini tirek ya teman-teman ya Sementara ini bukan ya Nah Sepertinya kedua ini memakan Rumput ya teman-teman ya Bukan pemakan daging ya teman-teman Oke Kita lanjut saja ya teman-teman Untuk melihat yang lainnya juga ya Kita semuanya ini Kita juga perlu Ini telurnya Kita kumpulkan disini semuanya ya Ini yang mirip Indiana Jones itu menurut saya Oke Setelah itu pohonnya Pohonnya ya teman-teman Nah kita taruh saja disini Kemudian yang lain Sayangnya motor tidak bisa ya teman-teman Motor tidak bisa berdiri sendiri Nah Jadi bagaimana caranya ini Bisa-bisa berdiri ya teman-teman Oke Sepertinya bisa ya Satu berdiri Dan Yang kedua ya teman-teman Nah Kita taruh Gimana ini kita taruh ya Ini juga ya teman-teman Kita lihat perbandingannya Menurut kalian yang mana yang paling bagus ya teman-teman Oke Oke Dan yang terakhir Ada Ini ya teman-teman ya Nah ini ada yang kecil ya Dinasaurusnya teman-teman Jadi kita dapat Sekitar Sekitar 8 kotak Tapi isinya ini semua ya teman-teman 1 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sekitar Sepuluh Apa itu namanya Sepuluh macam Yang diberikan oleh SJBlock ini ya teman-teman ya SJBlock ya Nah kalian bisa ketik saja di Tokopili ya teman-teman Nah tapi secara Saya secara pribadi Saya menganggap yang paling bagus itu ya teman-teman ya Ini adalah yang paling bagus ya teman-teman Karena dia bisa melantarkan ya teman-teman Nah ini yang paling bagus dan Kita bisa juga Menggunakan ini untuk Naik ya teman-teman ya Naik ke atas ini juga bisa ya teman-teman ya Tapi saya selalu suka Ketika Lego Indiana Jones ini kita pasangkan Di atas ini ya teman-teman Nah Aduh Di atas ini ya teman-teman Nah Seperti itu ya Topik Kobo nya jangan lupa dipasang Oke Nah jadi seperti ini ya teman-teman Saya lebih suka ini dia Ditaruh di atas seperti ini ya teman-teman Dan juga ini mungkin Pasangannya mungkin Lebih ke yang ramah ya teman-teman Ini ya Saya pengen ngepasangkannya dengan yang lain Atau mungkin dia dipasangin ya Tapi ini kurang bagus ya teman-teman Agak aneh ya Saya lebih suka Dipasang Dengan yang agak ramah ya teman-teman Kita coba pasang ini Wow Kita juga pasang disini ya teman-teman ya Nah Pasang disini dengan Tanpa menggunakan Stol Suntik ya teman-teman Nah Jadi itulah ya teman-teman Semua dari review Review dari Lego Jurassic part ini Saya review sekali lagi teman-teman Untuk mengingatkan kita Bahwa Ini adalah kualitas yang sangat baik ya teman-teman Ini juga Dari part terakhirnya teman-teman Semuanya ada disini ya Bahkan sampai ke telur-telurnya ya teman-teman Terima kasih telah menyaksikan selama ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh